Hasil lengkap, babak 16 besar, Victor Hong Kong Open 2023. Di babak 16 besar Tunggal Putra, Anthony Sinisuka Ginting, berhasil menang atas pemain Malaysia, Leong Jun Hao, dengan stride game 21-14 dan 21-11 dalam durasi 36 menit. Jonathan Christie, berhasil lolos ke perempat final, usai mengalahkan pemain Tuan Rumah, Lee Chukyu, dengan skor 21-18 dan 21-16 dalam durasi 50 menit. Di babak 16 besar Ganda Putra, Ahsan Hendra, berhasil mengalahkan Ganda Putra Chinese Taipei, Chiyo Hsiang Chieh, Yang Ming C, dengan stride game 21-19 dan 21-14 dalam durasi 27 menit. Leo Daniel, berhasil mengalahkan sesama Ganda Putra Indonesia, Fikri Bagas, dengan stride game 21-15 dan 21-17 dalam durasi 31 menit. Fajar Rian, harus kalah dari wakil Chinese Taipei, Fang Chihli, Fang Zhenli, dengan 2 game langsung 16-21 dan 19-21 dalam durasi 42 menit. Pramudia Yeremia, harus kalah dari Ganda Putra Jepang, Keichiro Matsui, Yoshinori Takeuchi, dengan skor 19-21 dan 16-21 dalam durasi 46 menit. Di babak 16 besar Ganda Putri, Wakil Indonesia, Apri Fadia, berhasil lolos ke perempat final, setelah mengalahkan Ganda Putri India, Trisa Joli, Gayatri Gopihan Pulela, dengan 2 game langsung 21-18 dan 21-14 dalam durasi 36 menit. Rehan Lisa, harus kalah dari Ganda Campuran Tuan Rumah, Tang Chun Man, Se Ying Suet, dengan skor 22-20, 14-21 dan 10-21. Di babak 16 besar Ganda Campuran, Rinov Pita, berhasil mengalahkan pasangan Chinese Taipei, Ciu Hsiang Cieh, Lin Xiaomin, dengan 2 game, 21-9 dan 21-14 dalam durasi 27 menit. Adnan Nita, harus kalah dari Ganda Campuran Jerman, Mark Lamsfuss, Isabel Lohau, dengan skor 19-21 dan 18-21 dalam durasi 39 menit. Di babak 16 besar Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil mengalahkan pemain Singapura, Yoh Jiamin, dengan 2 game langsung, 21-11 dan 21-18 dalam durasi 30 menit. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, harus kalah dari unggulan ke-6 asal China, Han Yue, dengan pertarungan 3 game, 12-21, 21-18 dan 19-21 dalam durasi 53 menit.